Halo fellas, ketemu lagi sama gue Dipawijaya Gimana kabar kalian hari ini? Semoga keadaannya tetap baik-baik saja Meskipun mungkin kondisi sedang tidak baik-baik saja Mungkin diantara gue atau kalian Pernah bertanya-tanya Kenapa sih bisa ada orang yang jadi teroris? Atau mungkin membenci orang lain berdasarkan agamanya Kenapa? Nah itu bakal gue bahas hari ini Dengan pendekatan pemaknaan dari kata atau pelajaran filsafat Kalau di video sebelumnya kan kita udah belajar tentang Apa sih filsafat itu? Kenapa ada filsafat? Terus kenapa kita harus belajar filsafat? Nah kita mulai dulu nih Atau kita menjegarkan kembali ingatan yang di video sebelumnya Filsafat itu atau bahasa Inggrisnya filosofi Berasal dari kata Vilo dan Sofia Vilo artinya cinta Sofia artinya kebijaksanaan Jadi filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan Waduh cinta kebijaksanaan nih Nah ini bakal kita tarik nih Dengan pembahasan kita hari ini Cinta dan kebijaksanaan Kenapa sih cinta itu harus dengan Harus beriringan dengan kebijaksanaan Atau mungkin sebaliknya kebijaksanaan juga harus diiringi dengan cinta Kenapa tuh? Karena menurut gue Cinta tanpa kebijaksanaan itu Ya bakal jadi fatal banget Bahaya Sedangkan Kebijaksanaan tanpa cinta itu juga Ya sama aja sih Bahaya-bahaya juga Misalnya Cinta tanpa kebijaksanaan Di kasus yang pertama Tentang ekonomi Ada orang Mungkin sebagian dari kita Yang Berpimpi Banget Pengen punya Pendapatan yang gede Rumah yang mewah Kendaraan yang mewah Pokoknya gaya-gaya Hidup yang mewah lah Tapi Di sisi yang lain Orang-orang ini Atau mungkin Sebagian dari kita Itu Gak punya kebijaksanaan Nah Gak punya kebijaksanaan gimana nih? Gak punya kebijaksanaan dalam hal ini Dia Atau Orang-orang ini Gak mau tuh Bekerja keras Maunya yang instan aja Yang gampang Buat Meng Apa ya Menggapai Semua mimpi-mimpi Yang dia punya Atau Orang-orang ini punya Akhirnya apa? Kalau Pengen Kaya Tapi Maunya gampang Doang Doang Ya Benar Pertama Tentu saja Judi Online Atau judi daring Slot lah Apalah Padahal Ya udah jelas lah Ya udah jelas lah Gila Yang offline Bisa diakalin Sama Apa ya Bandar ya Apalagi yang online Begitu It's a piece of cake lah Buat nipu orang-orang bodoh Kayak gini Halo udah terjerat Judi online Akhirnya apa? Akhirnya pusing Gak punya duit Kemurangan Berhutang mungkin Nah Berhutang ini Akhirnya juga Terjerat pada Jeratan yang lain Kayak Misalnya Judi Maksudnya Pinjaman online Dan lain sebagainya Dan dari Pinjaman online ini Kan Dari satu Pinjaman online Ke pinjaman yang lain Wah Akhirnya apa? Akhirnya Masalah numpuk-numpuk-numpuk Kayak Semacam Snowball effect Yang tadinya kecil-kecil-kecil Jadi gede Ya gitu Cas pertama Cinta tanpa kebijaksanaan Dalam hal ekonomi Mau Gaya hidup yang mewah Tapi maunya instan Gak mau Kerja keras Kerja cerdas Kerja berintegritas Ya ini Buat pengingat gue juga sih Biar enggak Kebanyakan Melamun Atau Bermimpi Tentang hal-hal Yang indah Tanpa berusaha Semaksimal mungkin Dan Ya Buat orang yang Religius Disertai doa Tentunya Terus Kasus yang kedua Misal Ada Hubungan Ada relasi romantis Antara laki-laki Dan perempuan Yang satu Misal Laki-laki Atau perempuannya Kucin Banget Atau Apa ya Nempel Banget gitu Bahwanya Pengen Bareng dia Terus Gitu Nah Akhirnya apa tuh Kalau kayak gitu Udah cinta Banget Tapi tanpa Kebijaksanaan Akhirnya apa Akhirnya Tindakan-tindakan Yang dilakukan Tentunya Tindakan-tindakan Yang tidak Berbijaksana Atau Dengan kebijaksanaan Seperti Halnya Posesif Terlalu mengekang Nggak Nggak percayaan Dan lain sebagainya Terus Kalau udah kayak gitu Gimana tuh Udah kayak gitu Pastinya Apa ya Relasi romantis tersebut Jadi Jadi Nggak enak kan Jadi Apa ya Jadi Sebuah Ketidaknyamanan Dari ketidaknyamanan Itu sendiri Bisa ditarik lagi tuh Atau Bisa berakibat Ya Hal yang lain Seperti hal ya Mungkin yang paling parah Pembunuhan Atau Mungkin Apa ya Klinik Disantet lah Apalah Dan lain sebagainya Itu Kasus kedua Cinta tanpa kebijaksanaan Di kasus yang ketiga Yang Inti dari topik kita Inti dari bahasan topik kita hari ini Misal Seseorang itu Belajar ilmu agama Enggak Gue Enggak Meng Apa ya Menggarisbawahi Satu agama aja Ini Berlaku Di Semua agama Misal Seseorang Belajar ilmu agama nih Tapi Tanpa kebijaksanaan Disurvei kebijaksanaan Akhirnya Apa Akhirnya Mungkin Pertama-tama Dia Jadi Apa ya Jadi keras Sama Sama orang-orang terdekatnya Harusnya begini nih Harusnya begitu Gak boleh begini Gak boleh begitu Keras Tiap hari kayak gitu Terus Dari situ Mulai Daitu mungkin Mengkafir-kafirkan Orang lain Dari Kelompok Agama lain Atau Dari Dari Kelompok Apa ya Guru lain Dari Kelompok Mungkin Setau gue Manhaj ya Manhaj lain Dari Kelompok Hadis Pengikut Hadis lain Dan lain Sebagainya Terus Akhirnya Apa tuh Efek Paling besar Dari Cinta 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 Mendalami ilmu Agama Tapi Tanpa Disertai Kebijaksanaan Akhirnya apa Ya Akhirnya dia Berpikir Untuk Atau Dia Atau Orang-orang Sebagian orang-orang Ini Berpikir Untuk Kenapa Tidak Kita Habisi Saja Orang lain Teripada Nggak Nurut Sama Ajaran Agama Yang ada Mungkin Dia Mungkin Dia Atau Orang-orang Ini Jadi Pengantin Bom Mungkin Juga Nekat Ke Nekat Gabung ISIS Tapi Akhirnya Nggak Bisa Pulang Ke Indonesia Atau Mungkin Mendukung Dengan Mendanai Kedagakan Teroris Bisa Aja Kan Hal Yang Ketiga Jadi Itulah Tiga Kasus Yang Berdasarkan Kenapa Cinta Tanpa Kejipik Kenapa Cinta Tanpa Kebijaksanaan Itu Bisa Berakibat Fatal Nah Sedangkan Kebijaksanaan Tanpa Cinta Itu Misalnya Seseorang Atau Misalnya Orang tua Ada Anak Dari Orang tua Anak ini Dia kerjaannya Apa ya Misalnya Main PS Terus Nah orang tuanya Bicak kesana aja tuh Dia biarin 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 Tapi Akhirnya Si anak ini Kecanduan Apa ya Kecanduan Buat terus Main PS Main PS Sampai Mungkin Sekolahnya Terganggu Nilai Akademisnya Jadi Jelek Dan lain sebagainya Akhirnya apa Akhirnya Si anak itu Sengsara Padahal Cinta itu Ya Kebijaksanaan Yang disertai Dengan cinta Itu Ya tetap Apa ya Memberi Memberi Pengertian Dan Mungkin Batasan Batasan Yang ada Terhadap Apapun Yang dilakukan Misal Main PS Ya boleh Main PS Tapi kan Nggak Nggak bisa juga Seterus Terus-terusan Main PS Ada Batas Waktu tertentu Buat Hal-hal Yang lain Biar bisa Dikerjakan Ya nggak sih Kauan-kau Begitu Nah itu Udah Gue jelasin Secara Apa ya Dari Dari sudut Pandang gue Tentang Pemaknaan Dari filsafat Menurut gue Yang udah Pernah belajar Meskipun Mungkin Orang lain Menilai Cuma Filsafat Dasar Tapi menurut gue Pelajaran Filsafat Dasar Itu Pelajaran Yang penting Sebelum Kita mempelajari Hal-hal Yang lain Kenapa Karena Di pelajaran Filsafat Itu Banyak Hal-hal Yang mengenai Buat Banyak Hal-hal Penting Yang mengenai Untuk Mendalami Ilmu-ilmu Yang lain Misalnya Logika Estetika Etika Moral Bahasa Dan lain Sebagainya Pokoknya Ya Banyaklah Intinya Dan Dari Pelajaran-pelajaran Itu Kan Bisa Di Apa ya Disertai Dengan Pelajaran-pelajaran Yang lain Seperti yang Udah pernah Gue bahas Mungkin Di video sebelumnya Misalnya Apa ya Rekayasa Genetika Pada Manusia Nah Itu kan Ilmu Cinta Tapi Secara Etikanya Gimana nih Rekayasa Genetika Pada Manusia Itu Sendiri Apakah Diperbolehkan Rekayasa Genetika Pada Manusia Etis Terus Mungkin Estetikanya Gimana Moralnya Gimana Yang berkaitan Tadi Etika Moralnya Gimana Nanti Kalau Percobaan Ini Dilakukan Dan Mungkin Gagal Apa Tanggung jawab Apa ya Peneliti Atau Tim-tim Yang Berkaitan Dengan Percobaan Rekayasa Genetika Pada Manusia Ini Itu kan Jadi Menurut gue Filsafat itu Penting Bakal gue lanjut Di Bagian Ketiga Filsafat itu Penting Juga Sebelum Mempelajari Ilmu Agama Kenapa Karena Salah Satu Bagian Filsafat Yang Gue Ingat Dan Mungkin Secara Tidak Sadar Gue Apa ya Gue Praktekkan Setiap Hari Atau Setiap Saat Adalah Critical Thinking Ya Critical Thinking Misal Dalam Mempelajari Ilmu Agama Di Ilmu Agama Islam Gue Gatau Di Ilmu Agama Lain Misal Ada Orang Yang Ceramah Kata Rasul Atau Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Berkata Begini Nah Stop Itu Stop Di situ Dulu Kalau kita Pakai Critical Thinking Nah Ini Nabi Kata Nabi Muhammad Di hadis Yang mana Di hadis Imam Syafiq Di hadis Imam Hambali Atau Di hadis Yang mana Terus Hadisnya Hadis Nomor Berapa Kan Setau gue Hadis Itu ada Nomor Nomor Di Siapa Perawinya Atau Apa ya Secara Sederhananya Siapa Penyampai Hadis Tersebut Kan Setau gue Hadis Itu Ada Turunannya Yang Menyampaikan Terus Setelah Menyanya Siapa Penyampainya Kita Bisa Tanya Gimana Nih Sanatnya Sah Sahih Sah Atau Engga Jelas Atau Engga Bener 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 Sih Kayak Begini Atau Mungkin Ini Hadis Palsu Nah Itu Bisa Disuruh Lebih Lanjut Dari Satu Hal Dengan Dengan Salah Satu Pelajaran Dasar Dari Filsafat Kita Nggak Belum Berbicara Hal-hal Yang Lain Seperti Halnya Logika Bahasa Matematika Nantilah Ajalah Karena Itu Pelajaran Yang Apa Ya Pelajaran Yang Cukup Berat Kalau Untuk Dibahas Sendirian Itu Asiknya Dibahas Dengan Dosen Yang Mengejarkan Pelajaran Filsafat Bisa Mungkin Dengan Teman-teman Kuliah Kalian Juga Jadi Semacam Apa Ya Fokus Group Discussion Informal Mungkin Nah Itu Kan Sekian Dari Ya Mungkin Di Satu Sisi Yang Lain Gak Panjang Panjang Juga Semoga Kalian Mengerti Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bye